Tutorial cara membuat suara agar lebih jernih di Adobe Premiere Pro Jadi kalian bisa bebas pake mic apa aja, tapi disini aku pake mic merek drone max Ini gambarnya, ini yang sebelumnya ya Selamat datang di TwinCorp, kepuasan pelanggan adalah prioritas kami Selamat datang di TwinCorp, kepuasan pelanggan adalah prioritas kami Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana proses secara ngeditnya, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya Buka Adobe Premiere kalian, kalian masukin video HP rekaman kalian atau kamera Setelah itu kalian masukkan juga rekaman audio kalian dan kalian block seperti ini Klik kanan, pilih synchronize dan pilih di bagian bawah audio, klik ok Dia akan mensinkronkan sendiri Setelah selesai, dia akan tergabung semuanya Lalu kalian pilih di effect, cari dynamic processing, kalian masukin di audio Setelah itu cari di effect parametric equalizer, kalian masukin juga Cari lagi di effect multiband compressor, kalian masukin juga Setelah semuanya sudah selesai, kalian pergi klik di bagian bawah audio Lagi ke epic control, di dynamic processing, kalian klik edit Kalian ikutin settingannya, sini dinaikin, sebelah sini diturunin, sini naikin Selamat datang di TwinCorp, kepuasan pelanggan adalah prioritas Kalian turunin kalau sambil di rasa-rasa ya, kayak gimana bagusnya Lalu di paragraf equalizer, pilih edit, di default, pilih yang paling bawah Lalu di bagian multiband compressor, pilih edit, defaultnya pilih action high Kalau udah, kalian cek Selamat datang di TwinCorp, kepuasan pelanggan adalah prioritas kami Dan kalian bisa menambahkan di bagian sini, 5, yang ini kalian bisa buang Lalu kalian cek aja Selamat datang di TwinCorp, kepuasan pelanggan adalah prioritas kami Kalau masih ada bunyi geresek-geresek, karena kebetulan di sini hujan Kalian tambahkan di bagian effect, noise Pilih yang the noise, dan kalian masukin Dan hasilnya seperti ini Selamat datang di TwinCorp, kepuasan pelanggan adalah prioritas kami Tutorial Oke, selamat mencoba, dan sampai jumpa di konten selanjutnya Kalian bisa request pembahasan apa lagi, konten apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya Bye-bye